Jumat pagi, sambi korban kebakaran pabrik kembang api di Kosambi, Tanggerang, Banten akhirnya meninggal dunia. Korban dengan luka bakar 80% ini membuskan nafas terakhirnya setelah 9 hari jalani perawatan di ICU RSU di Tanggerang. Jumlah korban tewas akibat kebakaran pabrik kembang api yang terjadi kamis pekan lalu kini mencapai 51 orang. Sementara 7 korban luka masih dirawat di RSU di Tanggerang. Setelah dua kali mangkir, Ketua DPR RI Setia Novanto akhirnya penuhi panggilan Jaksa KPK untuk bersaksi dalam persidangan kasus korupsi KTP Elektronik. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Jumat siang, Setnov kerap menjawab lupa ketika ditanya hakim. Setnov hadir didampingi Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Sudah lebih dari 200 hari, kasus teror novel Baswedan masih belum terungkap. Tagih perkembangan kasusnya Presiden Jokowi Dodo akan kembali panggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Polisi mengaku kesulitan menyelidiki kasus penyeraman air keras terhadap novel Baswedan, meski puluhan saksi telah dimintai keterangan. Sejumlah aktivis dan masyarakat mendesak Presiden untuk membentuk tim gabungan pencari fakta tanpa melibatkan unsur Polri, guna mengungkap kasus ini. Sementara itu Jumat malam KPK menggelar lomba lagu bertema anti-korupsi sebagai upaya pencegahan korupsi melalui karya seni. Bertajuk konser Suara Anti-Korupsi 2017, acara dihalat di Plaza Festival Jakarta Selatan, dengan salah satu pimpinan KPK Saud Situ Morang sebagai juri dalam konser ini. Lomba lagu ini maksudnya adalah bagaimana kita KPK dalam beberapa kegiatan untuk mengajak orang menciptai musik, untuk kemudian mengkombinasikan otak kiri otak kanannya supaya dia bisa bersinergi dengan lingkungannya. Anti-korupsi tidak hanya harus teriak di tinggir jalan. Sebagai juara satu adalah band uniku asal Mojokerto dengan lagu berjudul Semangat Pancasila. Semangatnya untuk menyadarkan para koruptor yang mereka nilai sebagai orang tersesat. Berikutnya setelah mangkrak selama 20 tahun lebih, akhirnya tol layang beca kayu diresmikan Presiden Jokowi. Hadirnya tol sepanjang 21 kilometer ini diklaim mampu mengurangi kemacetan hingga 15 persen. Dalam peresmian Jumat pagi baru dua seksi yang dibuka, yakni seksi 1B yang menghubungkan Cipinang Melayu Pangkalan Jati dan seksi 1C Pangkalan Jati Jaga Sampurna. Selama dua minggu ke depan, tol ini akan digratiskan bagi para pengguna mobil.